DPRD Tebo akan lakukan warning kepada Oknum ASN pada penggunaan kendaraan dinas. Kembalikan warna dan plat nomor polisi seperti semula. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga, serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama saudara, DPRD Tebo akan lakukan warning kepada Oknum ASN pada penggunaan kendaraan dinas. Kembalikan warna dan plat nomor polisi seperti semula. Pejabat Bupati Tebo mengaku tidak mengetahui hal tersebut, padahal kendaraan ini sering ikut kegiatan Bupati setiap harinya. Diduga kendaraan dinas yang digunakan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN berinisial ES dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja kini berubah warna. Dari sebelumnya berwarna biru, kini menjadi warna hitam. Serta nomor polisi dari BH8021W, plat merah menjadi BH813TB, plat warna putih menjadi sorotan. WK2 DPRD Tebo Syamsul Rizal menegaskan, meminta Oknum ASN tersebut segera mengembalikan kendaraan seperti semula. Bahkan ES diberi waktu satu bulan ke depan. Dengan PP84 2014 tentang barang perolak militer, seluruh aset-aset pemerintah harus disesuai dengan standarnya, dikembalikan ke awal. Tidak boleh dirubah plat nomor maupun warnanya. Semua harus tak aturan. Jadi kita kasih waktu satu bulan agar mengembalikan warna beruntung kepada warna semula. Kita akan panggil ke sini. Sementara itu pejabat Bupati Tebo mengaku tidak mengetahui Oknum ASN Tebo yang melakukan tindakan perubahan kendaraan dinas dan plat nomor berwarna merah menjadi plat nomor putih. Diakuinya, hal ini akan ditindaklanjuti bagian aset dan akan dikembalikan kendaraan seperti semula. Kendaraan dinas yang berubah plat dan warna tersebut sering masuk dalam rombongan pejabat Bupati dalam kunjungannya, baik di dalam Kabupaten Tebo maupun keluar Kabupaten Tebo. Kontributor BTV, Irma melaporkan dari Kabupaten Tebo.